Akhir-akhir ini publik tengah ramai membicarakan terkait dengan klaim penemuan obat COVID-19 oleh seseorang bernama Hadi Pranoto. Klaim tersebut diungkapkannya ketika berbincang dengan musisi Anji dalam akun Youtubenya. Terkait hal tersebut pihak Kementerian Kesehatan atau Kemenkes angkat bicara. Menurut PLT Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balit Bangkas Kemenkes, Dr. Selamat MHP menikaskan sampai saat ini belum ada obat khusus untuk COVID-19 yang dibuat oleh negara ataupun lembaga manapun. Hal ini ia katakan dalam keterangan tertulisnya seperti di lansir oleh tribunus.com selasa 4 Agustus 2020. Selamat mengatakan meski belum ada obat atau vaksin, pasien yang terpapar COVID-19 diobati dengan cara meningkatkan imunitas. Hal ini agar tunggu pasien kuat melawan virus. Dalam proses produksi obat COVID-19 menurut Selamat harus diawali dengan upaya penemuan bahan atau zat ataupun senyawa yang potensial melalui berbagai proses penelitian. Penemuan tersebut harus melewati uji toksisitas in vitro dan in vivo pada tab praklinik serta uji klinik untuk fase 1, fase 2, dan fase 3. Setelah melalui sejumlah proses tersebut, barulah masuk tab izin edar dan juga produksi dengan kontrol. Untuk saat ini sejumlah negara internasional ataupun nasional masih bekerja keras untuk mendapatkan obat ataupun vaksin COVID-19. Untuk saat ini sejumlah lembaga internasional ataupun nasional masih bekerja keras untuk mendapatkan obat ataupun vaksin COVID-19. Kenal tidak begitu, sudah ada beberapa kandidat vaksin yang memasuki tab uji klinik tahap akhir. Indonesia pun saat ini tergabung dalam riset Solidarity Trial WHO untuk pengujian klinik terhadap 4 alternatif terapi yang sudah dilakukan selama ini. Riset ini dilaksanakan untuk mendapatkan bukti klinis yang lebih kuat dan valid terhadap efektivitas dan keamanan terbaik terhadap pasien COVID-19. selamat menikmati. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!